Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke agan-agan sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke sahabat tani di kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing atau berbagi masih di seputaran pertanian sahabat tani Terutama untuk tanaman-tanaman seperti rambutan ini Agar tanaman yang masih kecil, pendek seperti ini Bisa cepat berbuah sahabat tani Dan juga bisa diterapkan ke tanaman-tanaman lain selain pohon rambutan Seperti tanaman petai atau pohon petai yang masih kecil ya Yang masih umur 4 tahun 5 tahun Dan juga tanaman mangga sahabat tani alhamdulillah Masih kecil seperti ini bisa cepat berbuah dan buahnya bagus Mulus-mulus tidak busuk-busuk sahabat tani Bisa dicoba dengan resep atau racikan yang saya buat di kesempatan kali ini Jadi sekali lagi sahabat tani simak saja videonya sampai selesai Saya akan berbagi solusi ya Dan juga kalau ada pertanyaannya silahkan tulis di kolom ini Alhamdulillah petiknya hasilnya ya sahabat tani Jadi bisa dicoba dengan cara respon dan membalas Oke sahabat tani biar tidak gagal paham atau memahami isi videonya Simak saja ya videonya sampai selesai Bahan apa saja yang saya akan buat di kesempatan video kali ini Oke sahabat tani untuk bahan pertama disini ada bumbu sahabat tani Jadi bumbu ini sudah lengkap ya nutrisinya Makanya saya sering gunakan sahabat tani Nah ini ada bumbu masakan sahabat tani Jadi sahabat tani bumbu masak penyedap rasa ini sangat luar biasa Nanti saya akan tambahkan dengan bahan-bahan yang lain ini Untuk mempercepat pembuahan sahabat tani ya Tanaman yang masih kecil dengan resep atau campuran bahan seperti ini Alhamdulillah bisa cepat berbuah sahabat tani Oke sahabat tani untuk selanjutnya siapkan air 1 liter ya Untuk campurannya untuk meraciknya Sahabat tani boleh mencoba dengan cara seperti ini Jadi tidak perlu menggunakan pupuk mahal atau banyak-banyak sahabat tani Dengan resep seperti ini Alhamdulillah sahabat tani ada hasilnya 1 sendok makan bumbu masak ini sahabat tani sangat luar biasa efektif ya Ini untuk campuran perangsang semua jenis tanaman Boleh dicoba ke tanaman-tanaman seperti tanaman petai, tanaman alpukat Atau juga tanaman rambutan sahabat tani dan juga tanaman-tanaman lain Yang mangga durian boleh dicoba dengan racikan seperti ini Jadi 1 sendok makan kemudian ditambahkan dengan air 1 liter Kemudian diaduk seperti ini sahabat tani ya Biar hasilnya lebih maksimal lagi atau lebih mantu lagi sahabat tani ya Kemudian sahabat tani setelah diaduk dicampur dengan air 1 liter Boleh juga ini ada tambahan ya saya sudah buktikan Alhamdulillah dari bumbu masak lagi Ini ada rohiko sahabat tani Rohiko rasa ayam ini sangat luar biasa ya Tanaman juga butuh nutrisi Sama seperti manusia Jadi kadar rohiko ini sangat bagus untuk tumbuhan Untuk mempercepat pembungaan tanaman-tanaman yang masih kecil Tapi selain tanaman yang masih kecil juga sahabat tani Boleh dicoba ke tanaman yang sudah besar ya Terutama bibit biji yang sulit berbuah Boleh dikocor atau disiram dengan bahan racikan Yang saya buat di kesempatan video kali ini Jadi ini juga isinya 1 sendok makan sahabat tani Jadi cukup 1 saset lah untuk 1 liter bahan campurannya Jadi air 1 liter kemudian tadi bumbunya 1 sendok Kemudian rohiko nya juga 1 sendok 1 saset isinya 1 sendok sahabat tani ya Jadi cukup 1 saset dengan campuran 1 liter air biasa atau air putih ini sahabat tani Diaduk seperti ini sahabat tani biar menyatu ya Biar lebih bagus Nanti diaplikasikan ke tanamannya Hasilnya akan maksimal dan sangat luar biasa Ampuh sahabat tani ya Kemudian sahabat tani untuk selanjutnya Bisa ditambahkan juga ini 1 sendok tepung beras sahabat tani Tepung beras ini juga sangat bagus sangat efektif Jadi kalau sahabat tani menggunakan tepung beras ini ya Cukup 1 sendok kemudian diaduk Ini untuk campuran pupuk yang sangat luar biasa Atau juga bisa menggunakan air cucian beras sahabat tani Tapi kalau untuk cara meracik dosis seperti ini Biar lebih bagus ya Bisa digunakan Atau dicampurkan dengan 1 sendok tepung beras ini yang sudah halus Jadi sangat mudah dan gampang tinggal campurkan sahabat tani Dengan bahan-bahan yang sudah saya jelaskannya Ini bisa diterapkan sekali lagi ke beberapa tanaman Terutama untuk tanaman-tanaman yang masih kecil kan sahabat tani Jaman sekarang serba instan ya Pengen tanaman kita cepat berbunga atau berbuah ya Jadi kalau sudah berbunga alhamdulillah nanti juga pasti ada sisanya ya Ada buahnya sahabat tani ya Jadi tidak gugur semua dengan resep atau racikan seperti ini Alhamdulillah sahabat tani Kemudian untuk tambahannya disini ada 1 on pupuk ya Ini bisa menggunakan pupuk yang lain Atau juga pupuk merah seperti ini Pupuk posca sahabat tani ya Cukup 1 on kemudian dilarutkan dengan air ya sedikit Untuk menghancurkan karena agak sedikit keras ya Jadi ini tidak lama untuk fermentasinya untuk bahan seperti ini Dengan campuran bahan-bahan yang sudah saya jelaskan Ini ada 1 on ya 1 on sekali lagi untuk campuran 1 liter air Jadi 1 on pupuk posca ini sahabat tani Setelah dilarutkan sahabat tani agak sedikit keras Kemudian tinggal campurkan dengan bahan-bahan yang sudah saya racik tadi ya 1 liter Jadi bahan-bahan sudah saya jelaskan dari awal Kemudian sudah saya campurkan dengan air 1 liter Dan kemudian ini pupuk posca 1 on Kemudian tinggal campurkan dengan bahan-bahan yang sudah siap ya sahabat tani Nah seperti ini sahabat tani Ini sudah jadi ya Jadi ini tidak perlu lama untuk fermentasi Karena cukup 1 malam saja cukup sahabat tani Karena untuk menghancurkan pupuknya saja ya Ini juga bisa kalau sudah hancur Tinggal kita aplikasikan dan juga bisa ditambahkan dengan air lagi sahabat tani ya Nah seperti ini kalau ini pupuknya sudah hancur Bisa langsung kita aplikasikan Makanya 1x24 jam saja sudah cukup Atau 1 hari 1 malam sahabat tani ya Oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Silahkan like, komen, dan juga subscribe Dan juga bisa di-share atau dibagikan ke teman-teman yang masih belajar bidang pertanian Terutama untuk pemula-pemula seperti saya ini Alhamdulillah sahabat tani ya Kita sharing, kita berbagi Saya juga masih belajar Jadi tidak bermaksud untuk menggurui sahabat tani Cuma belajar ya sharing Jadi yang sudah saya alami Sudah saya terapkan ke beberapa tanaman Alhamdulillah ada hasilnya kemudian saya bagikan lagi Jadi kalau ada kritikan dan saran silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada masukan-masukan untuk bahannya Silahkan juga tulis di kolom komentar Sahabat tani jangan segan-segan Nanti di video selanjutnya saya akan buatkan videonya sahabat tani Seperti ini sahabat tani kita simpan atau fermentasikan ya Satu hari satu malam Tapi kalau sahabat tani mau menyimpan agak lebih lama ya Jadi misalkan satu bulan dua bulan juga boleh ya untuk penyimpanan lebih lama Tinggal simpan ini sangat bagus untuk pemupukan satu dan kedua Tapi kalau untuk proses lebih cepat ini simpan satu hari saja biar bubuk pupuk dan bahan-bahannya Bahan-bahannya seperti roiko dan bumbu masak tadi ya atau tepung beras juga Jadi ini akan hancur menyatu dengan pupuk atau bahan-bahannya ya sahabat tani Jadi cukup satu hari satu malam sudah hancur kemudian ditambahkan air Jadi satu liter ini kita tambahkan dengan 12 liter air sahabat tani ya cukup satu liter Kita tambahkan 12 liter air kemudian dikocorkan ke tanaman-tanaman yang masih kecil Kalau pengen cepat berbuah dan juga ke tanaman yang besar Jadi sahabat tani tanaman yang sudah besar juga dikocor dengan bahan ini Alhamdulillah ada hasilnya sahabat tani Oke sahabat tani mungkin sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh